Sosana Duka juga melimuti kediaman Sukris Winarto, teknisi pesawat aviastar yang turut dalam penerbangan istri korban. Hanya bisa pasrah terhadap musibah yang menimpa suaminya. Dan langsung untuk kita mengetahui situasi terkini dari kediaman korban, kita segera bergabung dengan Anjung Purbawi di Sidoarjo, Jawa Timur. Ya Anjung, evakuasi masih berlangsung namun bagaimana situasi di sana? Silahkan. Kita berada di rumah Sukris Winarto yaitu teknisi dari pesawat aviastar MV7503. Dan selama 4 hari ini pihak keluarga telah menggelar doa untuk informasi bagaimana kondisi dari teknisi pesawat aviastar tersebut. Lalu bagaimana tanggapan dari pihak keluarga terkait Sukris Winarto sebagai keluarga yang menjadi teknisi pesawat tersebut. Selamat sore Mbak Indra. Selamat sore. Mbak Indra, untuk informasi terbaru saat ini telah di evakuasi enam jenazah begitu Mbak. Dan masih belum mendapat informasi terbaru. Apakah saudara seperti masuk Kris ini masuk ke dalam enam jenazah lalu bagaimana perasaan dari pihak keluarga Mbak? Memang belum ada info apakah adik saya itu ada di salah satu ke enam jenazah itu. Tapi kita sebagai orang terdekat dia, ya sudah lah apapun itu kita terus berdoa supaya saat-saat evakuasi itu semakin dipermudah oleh Tuhan sehingga adik saya cepat dipulangkan. Pertama kali mendengar informasi ini dari siapa Mbak Indra? Saya dengar dari adik saya yang di Biak, yang tugas di Bandara Biak hari Jumat sore itu. Di mata Mbak Indra dan keluarga bagaimana sebenarnya sosok dari Mbak Sukris ini? Sukris itu anaknya pendiam ya, sejak kecil pendiam. Dia sederhana banget pola pikirnya, kelakuannya juga enggak neko-neko, sehingga kita kaget saja. Saya rasa di dalam pekerjaannya pun dia serius, karena dia tidak pernah main-main dengan hidupnya, itu yang kami tahu. Seberapa dekat Mbak Indra dengan Masukris, apalagi sering ya bertugas ke luar kota begitu? Secara fisik mungkin enggak bisa dekat ya, tapi untuk hati, untuk pikiran itu tidak ada batasnya, baik by phone ataupun ketemu muka, sebisa mungkin kita ketemu. Saya rasa dekat banget ya, karena kita lima bersaudara ini enggak pernah jauh-jauh, memang jarak yang jauh, tapi untuk urusan kedekatan secara psikologis dekat banget. Ketika pernah mendengar ini, apa yang Mbak Indra dan keluarga rasakan, terutama ayah ya, yang saat ini terlihat masih syok terhadap informasi masuk ke sini? Tentu saja kami syok ya, sebagai keluarga syok, percaya enggak percaya, kita cross-check ke setiap stasiun TV yang menayangkan itu kebenarannya. Ternyata dari pihak Afiastar juga memberi info sedemikian gamblangnya, sehingga kita gitu deh. Kemudian ini masuk kris meninggalkan seorang anak begitu ya, tadi juga kami sempat berkomunikasi, terlihat sepertinya kuat begitu Mbak. Kalau menurut Mbak Indra sendiri bagaimana Mbak ini? Dia anak yang baik, yang bisa nyimin perasaan, terlihat dia main sama temennya seperti layaknya anak kecil, main hai gitu, tapi setelah dia sendiri gitu, nangis juga dia. Mungkin itu ya, yang kita tahu. Mbak Indra ini saat ini istri juga berada di sana, ya untuk mendapatkan informasi terbaru begitu, sejauh ini ada komunikasi apa Mbak? Ada, by phone. Ya, Mbak ini sudah kini perkembangan-perkembangannya dia kasih tahu, dia cerita, Mbak tolong siapkan ini, itu-itu. Sebagai kakak, sebagai manusia, kita terus berharap mucijat ya. Gak henti-hentinya kita berharap mucijat, karena hanya Tuhan yang punya mucijat itu. Tapi sebagai sesama umat manusia ini kan gak bisa ngapa-ngapain ya. Ya kalau memang itu kehendaknya, kita yang dititipi ya, kita bersyukur kita pernah kenal dia, kita pernah menjadi keluarga bagi dia, kita kenal secara pribadi dengan dia. Ya sudah, harapan kami sebagai keluarga, semoga semua pihak yang sudah ambil bagian untuk mencari, mengevakuasi, dikasih kemudahan Tuhan dan mereka bisa menolong kami dengan maksimal. Mbak Indra, terima kasih atas waktunya dan semoga segera mendapatkan informasi terbaru. Dan pemeriksa demikian tadi sosok Sukris Finarto, teknisi dari pesawat Aviastar di mata keluarga. Kembali ke studio, Tommy. Ya baik, Anjung Purbawi langsung dari Sidoarjo, Jawa Timur. Terima kasih dan selamat bekerja kembali.